jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya kita masuk ke game yang pertama yang pasti metrisa Estes sama Fredrik gig fan versus Aura tapi yang ngomongin counter sebenarnya Tiger orang dikepam ya guys ya itu harus diperhatikan enggak selamanya tigre ini ngebuka dan ini adalah menceng pertama di hari ini Aura versus gig mereka game pertama pilihan hero yang pertama itu dengan strategi simpon atau bahkan pick-up yang akan mereka di MPL arena mana suaranya wah ini meskodohus gig form punya tiga match win dan ini akan membuktikan nolong-nolong terlebih dahulu bahwa dulu nolong-nolong masih terlalu sering di band juga karena peternya cepet banget dia punya deskripsi dengan gauch dan diganggu sedikit makanya biar nggak secepat itu mendapatkan orang-orangnya ini awalnya cepat banget sih dari para balas kita membuat bersebut gila orang gugur memang masih seorang aboy yang bisa selamat tapi hati-hati si dmx kecuali tukah di awal sepertinya cukup menyakitkan ini kombinasi edit Nana make sure Molina yang dilempar itu pasti kena berarti ya ya ditambah lagi dengan eksekutornya ada nolan di sana dengan adanya Trill dan juga lethal ignition powernya akan diberikan edit Nana juga karena emblem Assassin ini akan membuat eksekusi damagenya lebih manis lagi dan Yahweh bener-bener nggak berhenti sama sekali untuk memberikan distraksi sekarang Baliski udah mau mulai harus berhati-hati dari setiap pergerakannya kita tahu lamanya efeksi yang bisa dikasih sama Yahweh nanti masih masih bersabar cuyak dia tahu memang pagi sekarang dependent on flicker sih bener banget sih agak hati ada gugur gila gugur gila gugur nolan Wow gila double kill sebelum turtle muncul ini Oh ini udah jadi mimpi yang paling indah buat mimpi apalagi jatuhnya baleski ini mungkin fokus kebaleskisi klikernya belum dia pakai sampe gila nolon dbng aja tetap kayaknya kalau untuk di awal memang prioritasi ke tertutupnya baru-baru awal cuy kill tiga dulu tapi ya balik lagi di tertutup pertama langsung disetap Aura cepet banget ya perbedaan level antara kedua yang udah juga udah mulai terasa ya karena tiga eliminasi tadi membuat aura bebas banget dapetin tertutupnya dan gugur bisa dirasakan bagian bottom line ini snowboardingnya pasti akan lebih gila lagi sih apalagi 2121 yang kali ini sudah level lima terlebih dahulu 5-1 cuy wah gila hilang ya Wih tidak ada flicker lagi juga dari ya Wih ya untuk hilang ya Wih dari baloi gue rasa masih fine ya permainan counter setup ya berarti karena ya Wihnya duluan loh yang memicu flicker barusan karena hasil eksekusi pun berada di kubu dari gigfarm baloi nantinya di perebutan objeknya selanjutnya perasaannya di covernya lama banget ini karena tank jungle yang kita tahu biasanya kan galak banget ya di awal ya ini sekarang fall off loh ini fall offnya lebih cepat daripada biasanya karena asasing junglernya benar-benar menang satu level loh biasanya kita lihat asasing junglernya pasti kepres ya sekarang malah asasing junglernya benar-benar lepas banget mainnya dan rotasi akan menuju ke gold lain tanda-tanda rookie of the week lagi kah ini untuk seorang gugur karena awalnya benar-benar banget tapi lihat diberitahu gugur wow wow instant elimination berasal ya mencanda di area lain kita bakal melihat upaya dari seorang kabuki untuk bisa menyelamatkan dia akan mendapatkan dibalikkan cuy gila nolan gugun gugun set-up yang begitu baik namun Aura mereka pegang semua temponya gua beringut barat sering dipakai juga waktu itu lompak itu kan iya iya menit ketiga tuh bisa tuh cuy kalau kita mukul-mukulin barat lama banget linduran jadi agak siap ini berarti bener-bener big win banget buat Aran lagi-lagi untuk objektif ini masih 100% ada di tangan teman-teman dari aura spesial mereka dengan barat spelen eliminasi dibawa menit yang kelima ini akhirnya tercipta besar banget space untuk mereka saja mungkin untuk ini kondisinya masih ada di Farland ya ya Farland mungkin bisa jadi solusi karena dengan permainan 41 Giko bisa menjalankan semua lintinya Aran harus ngebadanin teman-teman dari Aura dan masalah utamanya juga kalau Aura ada yang pegangin Farland nya atau lain jauhnya sepertinya belum ada yang kuat untuk match up 1v1 lawan Pak Kito kecuali Pak Kito lagi dari Yes Giel nih Lim dimatiin Pak Kito nya 3-2 mau nggak mau tapi liat layer gold base gold ini tiga teratasnya masih Aura masih Aura dan kualan dari Gugun ini memimpin dengan 5 poin OBS gold 5 poin eliminasi yang sangat-sangat menurutku udah enak banget sih untuk kualan di early game Hai kode 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 jalan keluar dari posisi yang terprester sepertinya tapi lihat ya waaah ada upaya untuk mendapatkan eliminasi hati-hati ya wii tidak akan tinggal dia seperti ya di momen seperti ini ajar kah di ajar kah di ajar kah di ajar kah di ajar ada ya wih orang siapa yang akan dihijar dengan dia tetap tidak dikasih pulang tuh bang hilang kecetak hadir-hadir-hadir dapat cuy aboy aboy satu-satunya harapan winning kondisi dari Gikfarm yang kita tahu sendiri split push ternyata terkena Solo kill dari gugun dengan perbedaan sekarang 4 level nolong-nolong yang kurang on point tadi mahal menangkap dan itu di posisi tertutup mahal lagi keuntungan untuk Aura lagi dan lagi dengan perbedaan tiga level battle of attribution harus diamankan oleh gugun dan Aura dalam posisi seperti ini jadatnya duknya 22 nambah cuy jauh ya cuy ya Udah agak mau maju sih harusnya dinonya udah buka detonas dan ayah kira lebih mundur dengan perbedaan level perfect objektif tertol untuk Aura perspektif tapi sekarang dari segi output pun mereka udah berhasil mendapatkan di area midline dan juga di area topik lagi-lagi semprot di jaga kuncinya ya baik dari Aura atau bahkan di farm mereka harus pinter-pinter nih untuk mainin fightingnya jangan terlalu all-in atau membuka ultimeter buru-buru apalagi flicker Yowie dari tadi membuang flikernya dia yang tumbang terkena baleski dengan implosion berulang kali seperti itu dan mungkin terjadi juga di bagian toplane ketika baleski yang open duluan dengan imbaloi cedera untuk bisa menyelamatkan dirinya mengamankan diri ya dari seorang gugun pun harus tetap berhati-hati audience detection 7525 wah mati tuh mati enggak gugul gila data hanya coy masih bisa selamat dari gugul bahkan hampir saja tadi melakukan satu fight back kaderah tanpa disadari dia tuh kena damage dan detona tena telan telan mati kode deh yang pasti bagi temen-temen Aura posisi baleski yang enggak terlalu baik iya 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 Yowie akhirnya tadi bisa lagi-lagi kau ntar ya betul-betul serap lagi dan lagi kunci kemenangan dari match kali ini sepertinya yang harus diperhatikan jangan terlalu olahin jangan terlalu ganjang aboy boleh diganyang ya ini sendiri lakukan empat pemain apa pergerakan yang ingin dilakukan oleh seorang Hazel sebenarnya kan itu posisi yang pasat aboy Oke kita berbicara sedikit soal nolan yang sudah terkena nerf juga enggak ada efektif dari fracture terkena implosion sangat mudah sekali tapi ternyata gugun Aura Isepsi badia gesya bahkan melakukan fight back dari lima tol-oros ngunggul cuy sampai saat ini tapi setidaknya ini kan asasin men iya levelnya sih yang bikin akhirnya iya asasin asasin tetap akan lebih 13 loh yang selaja baru level 10 apalagi dengan goldnya tadi total gold udah hampir 8000 kalau salah tiga item penek udah jadi juga ini agak susah sih 1310 mereka tuh kayak kehilangan dari tempo biasanya dan dua letter Jacken kayaknya kalau misalkan kita lihat dari komposisi ini ya komposisi itemnya ya mungkin gugun akan menuju ke antik wiras Ria geser dia build Kevani sepertinya tiga tempat resep sisanya wikir-wikir bisa jadi jadi biar nggak gampang disiapkan juga kan tapi ya telurnya free untuk orang berhasil lewankan tanpa adanya gangguan sama sekali cukup sulit untuk keluar dari tempat persembunyian mereka bahkan bahkan langgan orang jitlan mati tuh udah berhasil memakan seorang hedel dengan nyawa terbatas tiga pemain gua mati nolong dapat gila double kill perbedaan atribut yang terlalu jauh membuat gugun bahaya cuy bisa selamat bahkan di posisi babnya dimiliki oleh geek mereka nggak bisa berbuat apa-apa ya sini dia satu buah surat lagi yang akan menjadi milik dari aura nolan bisa pribadi ya gesya Wow ini defensifnya benar-benar susah banget untuk dilakukan sebenarnya oleh geekfarm tapi setidaknya mereka masih punya cloud harapan terakhir dari cadera untuk menuju ke late game dan tadi kalau temen-temen lihat ya pasti invite dari aura dan juga geekfarm itu gugunya nungguin implosionnya dulu baru dia join team fight dan tidak mustahil kalau itu akan diulang kembali oleh gugun tempat terakhir temukan difensif dapat atasnya tuh tapi ngomongin ke arah impact masih belum terlalu banyak dan gugun lagi lagi cuy gila bisa mendapatkan lebih banyak lagi tetap dapet mana wah gila balik semuanya bisa bertahan tiga member bahkan tiga menurut gua tuh yang harus gugur dan sekarang memang tidak ada efek shutdown karena gugun tapi goldnya perbedaan gold dari 12.000 mulai turun sedikit demi sedikit ke angka 9.000 overheating mungkin terjadi dari kubu aura terlalu panas dan ingin lebih lagi over extend yang sepertinya cukup memburuk dan bisa dibilang akan membuahkan comeback kalau geekfarm mampu untuk memanfaatkan ini comeback 1500 lim walaupun Lord advantage-nya lumayan untuk aura tapi menurutku kalau diulang-ulang terus caderanya bakal full senyum bareng aboy itu dia walaupun enggak ada blosing good ya tadi dia buka pertama caderah aboy untuk clear wave minimum yang ada di bagian top lane tapi kayak load warantina se-fall of apapun pasifnya tetep kuat sih buat nahan benar apalagi tadi masih ada beberapa base threat juga untuk tambahan damage cuman makanya sekarang kan udah nggak ada nih dua base threat di area mid lane dan juga di area top lane top lane dari Aran mencari stack juga Aran mau nggak mau ya biar biar tetap bisa ngebadanin Aran butuh sepuluh stacknya dan kalau kita lihat dari item bahkan Aran selesai dengan winter truncheon dia bener-bener jadi mau pure bait disana dan ada dreadnought armor serta blade of despair dari gugun 902 bisa bertambah aku setuju bisa bertambah iya iya item defenses satu aja ternyata ya paling ke arah ikhiras karena memang black of despair butuh juga sih ya karena tadi gara-gara blade of despair yang guguni nih solo kill karah luk solo kill karah luk ee di doa Allah oleh serambal eski tapi ya still survive Aran masih punya banyak resource masih ultimatenya gesa apalagi sekarang kita bakal melihat momen di area Lord siapakah yang dapat mendapatkannya apakah aura atau gig kita mau kontes mungkin tergantung dengan setupnya juga tapi gua rasa gig dia harus ekstra hati-hati banget masih 7000 gold nih yang diungguli kalau memang mau kontes dan kita tahu sendiri fredrin lose condition live untuk mengejar ke level 5 lagi cuy cuy cuma effort yang dibutuhin ini bisa dibilang butuh banget yang namanya keajaiban space dan bahkan dari gigi itu sendiri ini butuh banget untuk enak kali cuman ada cuy untuk Hazel cuma masalahnya semakin latin Hazel nggak butuh-butuh banget farming yang butuh orangnya adalah cadera dan aboy iya lumayan setuju saat latinnya apalagi ini dengan kondisi 2 best nana Lordnya dapat lagi juga jalan karamit main seandainya Aura dia bisa masukin free land push dengan bagus dengan rapi kayaknya ini bisa jadi close game tapi jangan sampai kayak tadi overheating bisa nabrak juga terlalu dalam akhirnya diponeksi setuju-setuju harus ada remnya dulu ya kan setidaknya kalaupun mereka nggak dapetin base kemenangan mereka harus mundur karena udah udah dapat bawahnya ya iya satu bukansi udah sempet dibuka tadi sama seorang ya Wi tapi memang lumayan bisa dikecari sekarang makasih untuk masuk ke depannya ya Wi ternyata yang harus tumpah nolong nolong lebih dahulu tapi ya ada seorang besok begitu bebasnya untuk bisa berikan diberikan pada BGG jadi 1 kosong cuy berhasil mengamankan game yang pertama ke game yang kedua dari Gugun bisa